Impact Family Impacting the World Through Healthy Family Ini keuntungan teknologi Walaupun banyak Kekurangannya Tetapi banyak manfaatnya juga Jadi sekarang bisa menjangkau Sampai kemana-mana seluruh dunia Nah saudara-saudara Kita sudah Sedang mempelajari Surat Roma Yang fasal ke-12 Bahwa segala sesuatu dari Allah oleh Allah Untuk Allah kemuliaan Oleh sebab itu Serahkan Tubuhmu sebagai Persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan pada Allah Itu adalah ibadah kita yang sejati Jadi kita harus Jangan seperti Orang dunia ini Cara berpikirnya Kita harus Memperbarui hidup kita Supaya kita Bisa mengetahui Kehendak Allah Mana yang baik Mana yang berkenan Dan mana yang sempurna Itu Kita ini akan Diumpamakan sebagai tubuh Kristus Atau sebagai gereja Tetapi saya juga Sampaikan sebagai Keluarga itu merupakan Lembaga yang paling kecil Kalau di dalam keluarga Kalau di dalam keluarga kita bisa Sukses Menjalankan fungsi Menjalankan fungsi kita Menjalankan fungsi kita masing-masing Pada waktu kita di masyarakat Pada waktu kita di gereja Kita juga bisa sukses Karena Karakter kita sudah dibentuk Supaya kita tidak merasa Diri kita itu Lebih tinggi Dari orang lain ya Harus Sesuai dengan Ukuran iman kita Nah Oleh sebab itu Diberitahu Rasul Paulus Bahwa kita itu Terdiri dari Setiap orang itu Berbeda-beda Ya Dan khususnya Kalau ayat 6 Dikatakan Bahwa demikianlah Kita mempunyai karunia Yang berlain-lainan Menurut kasih karunia Yang Dianugerahkan Kepada kita Jika Karunia itu adalah Untuk bernubuat Baiklah kita Melakukannya Sesuai dengan Iman kita Ya Jadi Kita lakukan Sesuai dengan Iman kita Yang dasarnya Dari Alkitab Dari firman Tuhan Nah saudara Kalau Saudara Apakah ada yang merasa Dirinya punya Karunia nubuat Dalam hal ini Memang nubuat itu Mengatakan Atau penglihatan Untuk hari depan Bernubuat Ya Namun Orang yang Menyampaikan firman Tuhan itu Juga disebut Bernubuat Bernubuat Mengapa Karena Kita itu Menyampaikan Sesuatu Yang belum terjadi Yang Bagaimana Kita bisa Mendapatkan Berkat dari Tuhan Bagaimana Kalau kelakuan Kita tidak Cocok Dengan Kehendak Tuhan Pimpinan Tuhan Kita akan Mendapat hukuman Nah semua itu kan Nubuatan Jadi Bukan Seperti kitab Daniel Yeskil Wahyu Begitu ya Tetapi Ada Dasarnya Firman Tuhan Kita menyampaikan Apa yang Sudah Dituliskan Untuk hidup Kita masing-masing Nah saudara Untuk Belajar Bernubuat itu Mesti sekolah Kalau zaman dulu Nabi-Nabi itu Itu juga ada Sekolah Nabi Ya Nabi-Nabi itu Ada sekolahnya Dan Itu sebabnya Ada Kadang-kadang Rombongan Nabi Yang pergi Kesini Kesana Itu ya Karena mereka Ada Mereka itu Memang dari Satu sekolahan Begitu juga Zaman sekarang Orang-orang yang Menyampaikan Firman Tuhan Seperti saya Seperti pendeta Di gereja Pendeta-pendeta itu Mereka juga Sekolah Ya Jadi belajar Bagaimana caranya Membaca Firman Tuhan Bagaimana Memberi artinya Bagaimana Menyampaikan Khotbah Bagaimana Mengajar Pelajaran Alkitab Supaya orang bisa Mengerti Bagaimana kita Mengabarkan Injil Supaya orang tahu Berita keselamatan Supaya orang tahu Bahwa mereka itu Hidupnya bisa Dipimpin oleh Roh Kudus Dan Bagaimana mereka Bisa mendapatkan Hidup yang Damai Sejahtera Dan bagaimana kita Berdoa Berkomunikasi Dengan Allah Semua banyak Yang kita pelajari Jadi itu Ada karunia khusus Yang Tuhan berikan Tidak setiap orang Memang Yang mendapatkan Karunia untuk Bernubuat Jadi karunia itu Diberikan kepada Orang tertentu Dan Orang yang merasa Dirinya dipanggil oleh Tuhan Tuhan memanggil Lalu kita Mempersiapkan diri Supaya Dilengkapi Dan bisa Menjalankan Dikatakannya Bahwa kita harus Melakukannya Sesuai dengan Iman Kita Lakukan Sebaik-baiknya Jadi Siapa tahu Diantara saudara Ada yang Punya karunia Bernubuat Dan Jangan melarikan diri Seperti Yunus Nanti Ditangkap Kalau ikan besar Jadi Saudara Kalau merasa Ada panggilan Tuhan Serahkanlah Hidup Saudara Untuk Menjadi Hambat Tuhan Ya Mari Juga Orang tua Yang Anaknya Jangan dihalang-halangi Kalau anak saudara Mau menyerahkan diri Karena merasa Punya panggilan Dan Punya karunia Untuk Bernubuat Terima kasih Tuhan Karena Engkau yang Memberikan Firmanmu Kepada Kami semua Sehingga Kami dapat Mempelajari Dapat Mengerti Dan Khususnya Tuhan Saat ini Kalau ada yang Mendengarkan Renungan ini Merasa terpanggil Atau anak Mau menyerahkan Anak-anaknya Supaya menjadi Hambamu Tuhan Berkati Dan Tuhan Kasih Konfirmasi Tuhan Kuatkan mereka Supaya berani Bertindak Karena Untuk Pekerjaan Tuhan Untuk Menyerahkan Hidup Kedalam Tangan Tuhan Karena Segala Secara Sudara Engkau Oleh Engkau Oleh Sebab itu Hanya Untuk Engkau Kemudian Dari Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Memohonkan Semua Ini Amin Sampai Berjumpa Pula Sudara Sudara Ya Kalau ada Yang Tertanggil Jangan Menolak Kalau punya Karunian Nubuat Lakukan Dengan Baik Sampai Berjumpa Ciao Impact Family Impacting The World Through Healthy Family